Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Putra Putri Maria, salam jumpa kembali Saya ajak Anda untuk merenungkan pokok devusi yang kedua Maria Pola Iman Gereja Saya ingin membuka renungan singkat ini dengan kalimat Dalam ajaran gereja, dalam konstitusi dogmatis Lumen Gentium tentang gereja Artikel nomor 66 Bila Bunda Maria dihormati Putranya pun dikenal, dicintai, dimuliakan Sebagaimana seharusnya Serta perintah-perintah Tuhan dilaksanakan Kita sering mendengar ungkapan Maria adalah Bunda Gereja Dalam doa pribadi kita berseru Bunda Maria, bundaku Doakanlah aku Doakanlah keluarga ku Doakanlah tetangga-tetangga ku Doakanlah masyarakat ku Ketika kita berdoa salam Maria Di bagian kedua doa itu Kita berseru Salam Maria bunda Allah Doakanlah kami orang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Jadi Kita mohon kepada bunda Maria Untuk mendoakan kita Tetapi selain Maria Sebagai ibu kita Yang setia mendoakan kita Maria juga menjadi Contoh teladan Pola hidup Yang sempurna Bagi umat katolik Ajaran gereja Dalam dokumen konsilifatian Kedua Lumen Censium Nomor 63 Merumuskan demikian Maria itu Adalah pola gereja Yakni pola dalam hal iman Kasih Dan persatuan dengan Kristus Mari kita Kupas satu persatu Secara berseri Maria itu menjadi Pola dalam hal iman Artinya apa Artinya Maria menjadi Contoh Teladan Panutan dalam hal Menghayati iman Secara sempurna Buda Maria Selalu setia mendengarkan Dan menjawab Kehendak Allah Dengan ketaatan iman Ungkapan iman yang terkenal Dari Maria adalah Aku ini adalah Hamba Tuhan Terjadilah badaku Menurut perkataanmu Artinya Artinya Ia selalu berusaha Taat Agar kehendak Allah itu Terjadi pada dirinya Dan jawaban iman Maria itu Ia jalankan Ia usahakan dengan Ketaatan iman Sampai Pada akhir hidupnya Bahkan sampai Pada keabadian Sampai sekarang Pertanyaan kecil bagi kita Apakah Kita yang rajin Berdevosi Berdoa Kepada Bunda Maria Melalui doa-doa kita Bersenandung Menyanyian lewat Nyanyian-nyanyian Bersiarah Apakah kita juga Meneladan dia Dalam hal Ketaatan iman Yaitu selalu Juga mendengarkan Dan berusaha Berjuang Melaksanakan Kehendak Tuhan Kepada 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 Maria Dan Yesus Bud Hadir Di Sana Melihat Mereka Kehabisan Aku Bunda Maria Berkata Pada Yesus Lihatlah Mereka Kehabisan Aku Yesus Menjawab Berkataan Ibunya Ibu Apa Yang Kau Inginkan Dariku Belum Tiba Belum Belum Tiba Lihat Saatku Kata Maria Kepada Melayang Lakukan Saja Yang Diperintahkannya Perintah Yesus Kepada Melayang Isi 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 Tampayan Penuhi Dengan Air Enam Tampayan Penuh Disi Air Dan Segera Berubah Jadi Agung Itulah Mujizat Yesus Yang Pertama Terjadi Atas Permohonan Maria G Pertama Kupers